Pemirsa sepanjang tahun 2022 ini sejumlah bencana terjadi. Namun dari fokus BPBD sendiri bahwa dominan kebakaran pemukiman warga kerap terjadi. Sebab selain tupoksi pihak Damkar dalam hal kebakaran, akan tetapi pihak BPBD terus membantu Damkar jika terjadi kebakaran. Sebab ini termasuk kategori bencana. Kabit bencana dan kesiap siagaan BPBD Tanjabarat Sulkapli mengatakan, selama tahun 2022 lalu personil BPBD juga diterjunkan membantu proses pemadaman api di pemukiman warga. Sebab selama tahun 2022 lalu, kasus kebakaran di Tanjabarat cenderung meningkat. Yakni mencapai 36 kasus, sehingga personil BPBD standby 24 jam membantu Damkar jika terjadi kebakaran pemukiman warga. Sementara untuk kasus karhutlah selama tahun 2022 tercatat, 8 kasus, kejadian, dan 7,9 hektare lahan terbakar. Sedangkan untuk kejadian longsor terjadi 1 kasus. Untuk banjir sendiri hanya sebatas luapan air di sungai pengebuan saja, sehingga hanya dalam 3 hari saja air segera surut dengan sendirinya. Ya untuk sepanjang tahun 2022 kemarin, yang banyak terjadi itu ya masalah kebakarannya. Ya itu kalau kebakaran, Pendamping-pendamping. Kita hanya mendampingi Damkar. Kita di belakang Damkar ikut selalu, itu untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan pemadaman api. Selain itu untuk longsor atau bukan lain-lain? Kalau longsor itu kemarin ada kejadian di senyerang, itu ada 1 kasus. Ya mudah-mudahan janganlah terjadi lagi lah. Selain itu ada karhutlah pun masih yang kemarin lah. Ada karhutlah, sementara yang datang masih seperti yang kemarin, mudah-mudahan untuk ke depan janganlah terjadi karhutlah. Lebih lanjut, Zulkafli menambahkan, sedangkan sepanjang tahun 2022, untuk kasus senelayan yang tenggelam nihil, atau tidak ada kasus, meski demikian di awal tahun 2023 ini, ia meminta para nelayan untuk tetap waspada, sebab ombak masih tinggi dan tetap lengkapi APD ketika sedang melaut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.